Masih bersama saya Farah Pumutasi seputar Bandung Raya Malam Pemiesa mulai tam Kamis, maksud kami tanggal 11 Juli hingga tanggal 18 Juli mendatang, uji coba rekayasa Jalan Sukajadi satu arah mulai diperlakukan. Wakil Wali Kota Bandung langsung memantau kondisi lalu lintas. Meski dinilai sukses dan lancar, Sukajadi lancar, namun di sejumlah titik jalur pertemuan menjadi sumber kemacetan. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan yang kerap terjadi di Jalan Sukajadi, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Por Lesta-Bes Bandung mulai memperlakukan uji coba rekayasa Jalan Sukajadi dan Cipaganti satu arah sejak Kamis kemarin. Dari pantauan di lapangan, ruas Jalan Sukajadi menuju Setiabudi tampak lancar. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, yang melakukan peninjauan mengungkapkan masih ada kepadatan karena masih dalam tahap percobaan. Karena memang kondisi di sini adalah titik pertemuan. Mulai dari bawah, mulai dari RIPAI, kemudian dari Cipaganti, kemudian dari PAS, kemudian ini bertemunya di situ-titu ini. Yang kedua adalah titik di Jalan Sukajadi bawah, di titik Ekman. Itu juga menjadi titik pertemuan. Sehingga titik dua ini yang harus ganti masi. Saat ini kita sedang mencari CB untuk mengurahkan Uji Daburu sebelum ditormalkan ya. Tadi kita sedang mencari CB untuk mengurah Uji Daburu. Di Toba, rekayasa lalu itu di kawasan Sukajadi, Setiabudi, dan Cipaganti. Jadi memang rekayasa ini sudah dikaji oleh Disuk, oleh Bersama Satatan Kortabes. Ini hampir lebih dua bulan sudah dilakukan simulasi juga. Tapi ini semata-mata kita ingin mengurahi kemacetan yang biasa terjadi di kawasan ini. Sebelumnya rekayasa jalan ini akan dapat mengurahi kemacetan hingga 70% di Jalan Sukajadi. Namun ternyata terjadi kemacetan di ruas jalan lainnya. Petugas pun masih terus berusaha agar rekayasa bisa diuji coba hingga 18 Juli mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV